Setelah melakukan penyelidikan mendalam, Komenasam akhirnya mengumumkan hasil investigasi mereka soal kasus penembakan terhadap enam Laskar FPI. Dalam hasil tersebut, Komenasam menyatakan ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat. Terdapat dua konteks yang dikemukakan oleh Komenasam dalam kasus tewasnya enam anggota Laskar FPI di Tol Jagata, Cikampe, KM50 beberapa waktu lalu itu. Dikutip di Kompas.com, Jumat 8 Januari 2021, konteks pertama yakni dua anggota Laskar FPI tewas seusia bersetegang dengan aparat kepolisian. Kemudian tewasnya empat anggota Laskar FPI lainnya disebut masuk dalam pelanggaran HAM. Hal ini seperti diunggapkan oleh Komenasam Koyrul Anam dalam konferensi pers. Anam menjelaskan keempat anggota Laskar FPI itu sempat dalam penguasaan aparat ketika masih hidup. Seperti diketahui, peristok penembakan yang menewaskan enam Laskar FPI itu terjadi pada 7 Desember 2020 lalu. Terdapat perbedaan kronologi yang dituturkan oleh FPI dan juga kepolisian. Pihak kepolisian pun sudah menggelar rekonstruksi pada sering 14 Desember 2020 dini hari. Dalam proses tersebut, polisi menggambarkan bahwa anggota Laskar FPI menyerang petugas lebih dulu. Kendati demikian, polisi mengatakan hasil ini belum final. Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan rekonstruksi lanjutan apabila ada temuan baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!